Hai, 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 halo semua, now aku Curia, aku bisa menghibur banyak orang, aku juga digunakan sebagai sarana edukasi. Kegiatan yang satu ini berhubungan dengan kerajaan tangan yang menemukan jiwa kreativitas kita ya guys, yaitu boneka tangan alas boneka dongeng. Ambilkan bulan bu, ambilkan bulan bu, yang selalu bersinar di langit. Tahu gak sih guys, boneka dongeng atau yang biasa disebut handpapet ini gak sekedar berfungsi menghibur anak-anak, tapi juga bisa menjadi media peragaan edukatif yang dapat menstimulasi kerja otak pada anak-anak. Dan kerennya lagi, boneka ini dibuat sendiri oleh Kak Risna, bukan hanya desainnya ya guys, tapi karakternya khusus ia ciptakan sendiri. Nama karakternya adalah Ria, dengan nama panjangnya yaitu Ceria. Yang selalu, hai, Nita, apa kabar? Baik banget nih, lagi mau bobo. Ceria melambahkan gadis kecil yang selalu ceria dan bahagia dalam menjalani hari-harinya. Wah, pesannya sangat positif ya guys. Yang seperti ini sih, kita harus cari tahu juga guys cara bikinnya. Setuju gak? Kak, bonekanya bagus deh. Aku boleh tahu gak sih cara buatnya? Iya boleh, kita coba aja bikin sendiri. Kita buatnya di langit. Iya, kita bikin sendiri. Oh yaudah, ikut ya Kak. Iya. Wah, banyak banget nih guys. Ceria-ceria lain di ruang kerja Kak Risna. Tapi ratusan ceria pun tidak akan pernah cukup ya guys, untuk membagi kebahagiaan pada anak-anak di Indonesia. Untuk itu, kita akan bantu Kak Risna untuk membuat lebih banyak ceria. Pertama, tentu kita siapkan dulu alat dan bahannya. Ada kain flanel, kain corak untuk pakaian boneka, dakron, benang, jarum, dan gunting tentunya. Tahu gak sih guys, ceria ternyata tidak sendirian. Karena Kak Risna juga menciptakan karakter boneka lelaki bernama Lodi. Lodi berasal dari kata idol yang dibalik. Hahaha, ada-ada aja ya. Kak Risna biasanya membuat boneka-boneka ini bersama suaminya. Dan mempersiapkan stok hingga beribu boneka. Jumlah yang sangat banyak ya guys, untuk dikerjakan berdua aja. Tapi kali ini, karena ada yang ingin belajar juga, jadi ada tambahan tenaga ya. Hahaha. Cara bikinnya cukup simpel guys. Yang terpenting adalah telaten dan terampil. Langkah pertama, gunting pola yang sudah diciptakan. Jahe tinggal tertutup 3 per 4 bagian, lalu diisi dengan silikon dakron. Setelah itu, jahe tinggal tertutup. Nah, setelahnya, jangan lupa kepang rambut seceria dan dipakaikan baju ya. Untuk rambutnya bisa menggunakan kerudung atau bisa juga custom bentuk lain guys. Wah, boneka ini sih tidak hanya bisa digunakan untuk mendonging ya guys. Tapi juga bisa untuk mengajarkan anak-anak berkreasi mengganti tampilan boneka. Artinya, bisa melatih syarat kontrik anak-anak. Yang semoga terus memberi manfaat bagi sesama. Hai. Kembali manfaat b доступmu. Tengahnya, jangan lupa datang lupa ruang sebelumnya.